Sari kata oleh SDI Media Ibunya sudah murtad Jadi ibunya seringkali menyuruh anaknya Seperti pacaran, membuka jilbabnya Bahkan ketika sahabat saya sholat pun Ibunya bersama temannya itu Bersama anaknya tadi sering ribut Semenjak ibunya murtad Sahabat saya jadi seringkali bertengkar dengan ibunya Bahkan ibunya itu memukul sahabat saya Yang ingin saya tanyakan Bagaimana hukum tinggal serumah dengan orang tua yang murtad Dan jika nanti ibunya sudah meninggal Apakah wajib untuk mengurusi mayat ibunya tersebut Baik Pada dasarnya Hukuman itu Ditegaskan dulu, cuman penerapannya beda-beda Hukum, kisah, hukum ini Murtad itu Orang murtad itu tidak terhormat Jadi orang meninggalkan agama itu Tidak terhormat Dia telah khianat kepada Allah dan kepada agamanya Sehingga Dalam Islam hukumannya adalah Dipenggal lehernya Dan dia tidak boleh dikubur di tempatnya ke muslimin Tapi tidak langsung dipenggal Namanya ada istitab Disuruh untuk tobat Dia dibawa ke mahkamah disuruh tobat Diajari, dinasihati, nasihati, nasihati Sampai yang terakhir Diangkat pedang di atas lehernya Mau tobat tidak? Kalau masih dia tidak mau berarti nekat Tujuannya untuk dikembalikan Agar berkumpul dengan orang-orang baik Bukan berarti langsung main penggal Selama ini yang dicebarkan Seolah-olah main penggal Termasuk apalagi kasusnya anak dengan ibu Maka sebelum Dan apalagi itu adalah hukum imam Hukum imamah itu yang bisa memenggal leher Hanya imam Hanya imam Hanya pemimpin Atau sesuatu yang diperintah kelemahan Bukan orang per orang, bukan individu Maka sebagai seorang anak Anda bukan seorang imam Maka berperanlah tetap sebagai Anak Anak artinya apa? Justru Anda menghindari percecokan dengan beliau Dengan harapan ketertarikannya Karena beliau itu terpuruk ya Kehilangan suami Dia belum putus-putus Tumpuhan Barangkali murtadnya Karena dia lebih asik dengan orang lain Tidak asik dengan Anda Sehingga diterpaharuh dengan orang lain Anda tidak Jadi Anda Jadilah Anda Anak yang bikin nyaman dengan Tapi tetap dengan prinsip Anda Di saat menolak jilbab pun Tidak usah pakai marah Menolak membuka jilbab Tidak usah pakai marah Ibu ini keyakinin saya Mohon maaf Ibu ya Mohon maaf Terus dirayu Ibu Berakhlak ya Yang baik kepada Ibu Terus Kalau Ibu Ibu marah jangan Tampakkan kalau Islam mengajarkan Kalau Ibu sudah main pukul Begitu Bu ya Makanya kan sebabnya apa dulu Apakah serta-merta mengukul Barangkali ada pengaruh dari kita Ada perlawanan dari anak itu sendiri Ya Kecuali kadang-kadang Karena bukan pemaksaan agama Hanya segedar Mungkin hanya emosi ribut saja Kecuali kalau sudah orang tua Mulai memaksa Kamu harus Masuk agama ini Maka Anda harus jauh Karena apa Apa Jangan sampai Anda Jangan sampai Anda Anda kebawah Kalau Anda bisa bersama beliau Untuk membawa kepada kebaikan Itu tanda bekti Anda Yang luar biasa Yang Anda hadiahkan Kepada orang tua Mengembalikan kepada Islam Anda bersita-cita kesana Tapi ingat Tidak boleh bergeser sedikit pun Jilbab Anda harus tetap Sholat Anda tetap Kalau bergeser Kalau Anda bergeser sedikit Berarti Anda kebawah Tandang-tandang Tidak dipaksa pacaran juga Pacaran Anda bergeser Anda tidak boleh bergeser Tidak Kalau Anda Kalau mengandung nikah Biar tidak disuruh pacaran lagi Nikah Jaring halal Malah bisa membantu untuk Menyelamatkan ibundanya Seperti itu Kan tadi kalau meninggal Ibunya meninggal Kalau ibunya meninggal Ya dikubur begitu saja Karena tidak bisa doakan Kalau murtad Tidak akan nyampe Boleh ngurus jenazahnya Ya diurus Kalau tidak urus Akan mengganggu tetangga Diurus Biarpun nanti Dalam bahasa fikir Mayatnya orang murtad itu Tidak terhormat Kalau mau dikasihkan anjing Juga boleh Orang nasroni Di kiri kanan kita Lebih bagus Murtad ini adalah Memang rendah Cuman bukan berarti Dibiarin beneran Kan ganggu orang Digobor Ditanam Biar tidak mengganggu Baunya Kan begitu Dikeluarkan dari rumah Gak usah dibandikan Tapi semoga Allah Memberikan kesadaran Toba lalu kembali Bisa bersama Anda Amin Amin Subhanallah ya Terima kasih bu ya Atas jawabannya Toba lalu kembali 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 Toba lalu kembali